Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Temanggung Farm semuanya Kemarin kita panen tebon jagung Dan kali ini kita akan Olah tebon jagung ini Kita buat silase Untuk pakan domba-domba kita Setelah kita chopper teman-teman Maka langkah selanjutnya adalah Kita taburin dengan pekatul Supaya apa? Supaya air yang ada di tebon jagung ini Bisa terserap Sehingga tidak terjadi pembusukan Ketika proses fermentasi Atau proses silase yang kita lakukan Oke setelah kita berikan pekatul Kita aduk-aduk teman-teman Kita aduk-aduk Supaya tercampur Antara pekatul dengan Tepon jagungnya Pastikan bahwa Tepon ini dengan pekatulnya Tercampur sempurna Akikah Al-Baki Layanan Akikah siap saji di Temanggung Pesan hewan Akikah kini sangat mudah Order pakai HP-mu Pesanan kami antar ke rumah Akikah Al-Baki Akikah yang bernilai sedekah Karena 35% keuntungan Akan didonasikan untuk rumah Al-Quran Zabisa Akikah Al-Baki Mudah, amanah, dan sesuai syariah Teman-teman Dari Pencampuran ini Kita upayakan maksimal Sekitar 20% ya Dari Total berat keseluruhan Tapi biasanya Saya hanya menggunakan sekitar 10% dari berat Keseluruhan Jadi misalkan Kita bikin nih Satu kental Tebon jagung Maka cukup kita berikan Maksimal di angka 10 kg Cukup merata Kemudian jangan lupa Di bagian dreamnya Sedikit kita Taburkan Apa namanya Bekatul Supaya ketika Ada penguapan Bisa diserap langsung oleh Bekatulnya Oke teman-teman Langsung aja Kita masukkan Bekatulnya Kita masukkan Campuran Dari silas Apa namanya Tebon dan Bekatul ini Kita pastikan bahwa Bisa terisi penuh Teman-teman Tebon jagung ini Baik untuk Apa namanya Pakan domba Karena Seratnya Lumayan tinggi Di luar itu Gulanya juga Cukup Tinggi ya Karena tebon ini Lumayan manis Sehingga Domba-domba kita Akan Menyukainya Terima kasih telah menonton Jangan lupa teman-teman Untuk Diinjak Agar memastikan Benar-benar Padat Sehingga Nanti Terjadi Kondisi yang Unairop Atau udara Tidak Masuk ke dalam Atau Oksigen Tidak masuk ke dalam Krimnya Oke Sudah rapat Kita taburkan Bekatul Ini tujuannya Nanti ketika Sudah ditutup Terjadi proses Penguapan Atau ada Embunya Maka Embunya Bisa Terserap Oleh Bekatul Ini Sedikit Agak Susah Bisa Selamat Sampai Bei Sampai Sampai Selamat Sampai Sampai Tropical Garden Resto menyajikan banyak pilihan menu oriental maupun western Beralamat di Jalan Tegal Temu, Manding, Temanggu Tropical Garden Resto menawarkan makanan dan minuman yang menggubah selera Dengan suara gemericik air dan nuansa alam iklim tropis Tropical Garden Resto juga menyediakan tempat untuk acara rapat Pertemuan ataupun seminar dengan pilihan menu rasmanan Tropical Garden, Planned Food, Livestock Teman-teman ini pakan yang sudah jadi Kita telah membuatnya sekitar 20-an hari yang lalu Hasilnya seperti ini teman-teman Warnanya kecoklat-coklatan Baunya persis kayak bau tapi Ini akan sangat disukai sama domba-domba kita Karena aromanya sangat menggoda selera Terima kasih teman-teman semuanya Telah mengikuti perjalanan kami di pagi hari ini Di proses pembuatan tebon Pastikan teman-teman terus bersemangat dalam beternak Kita olah makanan-makanan untuk domba dari limbah-limbah di sekitar kita Sehingga biaya yang kita keluarkan untuk pakan domba ini bisa Seminiminal mungkin Sehingga nanti akan kita dapatkan jarak antara harga jual dengan harga beli Ditambah dengan ongkos-ongkos yang tersedia ini Sehingga ada margin yang cukup besar untuk teman-teman dapatkan Terima kasih Terus berkarya Terus beternak Salam beternak Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton